Sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa kota setelah adanya ledakan yang terdengar di provinsi Isfahan sekitar 340 km selatan ibu kota negara Teheran. Diduga kuat sumber ledakan adalah rudal Israel. Lalu apa yang dimiliki Iran untuk menghadapi serangan balasan Israel ini? Layaknya Israel, Iran juga memiliki sistem pertahanan khususnya udara. Namun tentu saja bukan Iron Dome, Arrow, maupun David Sling seperti milik Israel. Iran memiliki sistem pertahanan S-300 buatan Rusia, namun sistem itu belum battle tested atau banyak teruji dalam pertempuran. S-300 termasuk dalam keluarga rudal darat ke udara atau Surface to Air Missile yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Sistem itu pertama kali digunakan pada 1970-an setelah dikembangkan selama satu dasar warsa. Iran juga mengoperasikan sistem pertahanan rudal jarak jauh, Bavar 373, yang dikembangkan secara lokal dan mulai beroperasi pada 2019 setelah satu dekade pengembangan dan pengujian. Jangkauan deteksi radarnya mencapai 450 km dan dilengkapi rudal Sayat 4B yang canggih. Bavar 373 belum pernah digunakan dalam pertempuran di luar latihan militer di Iran, namun para ahli menganggapnya sebagai komponen dari salah satu jaringan pertahanan udara terpadat di dunia. Rudal ini dapat mengunci target termasuk rudal balistik jarak jauh, drone dan jet tempur siluman pada jarak hingga 400 km, melacak hingga 60 target, dan menyerang 6 target sekaligus hingga jarak 300 km. Iran juga mengoperasikan berbagai macam baterai pertahanan rudal yang dikembangkan secara lokal. Untuk sistem pertahanan jarak menengah, Iran menggunakan Arman, Tactical Sayat, dan Kordat 15, yang dapat mempertahankan langit Iran dari sasaran pada jarak hingga 200 km di ketinggian yang berbeda-beda. Arman juga dipasang di bagian belakang truk militer dan siap digunakan dalam hitungan menit. Sistem Arman dilengkapi dengan rudal yang ditujukan untuk melawan amunisi penghancur banker. Untuk pesawat tempur, Iran kini sebagian besar mengoperasikan jet tempur Sukhoi dan Mik Rusia yang berasal dari era Uni Soviet. Angkatan udara Iran juga telah membuat jet tempurnya sendiri yakni Sakeh dan Kousar, yang didasarkan pada desain jet tempur AS. Meski dia kini tidak akan mampu menandingi beberapa jet tempur terkemuka seperti F-35 yang digunakan Israel. Iran telah menerima pukulan yang signifikan akibat serangan-serangan Israel selama bertahun-tahun. Kini, Iran telah belajar untuk bangkit kembali dan membangun pertahanan yang lebih kuat. Terima kasih telah menonton!